Sultan Mahmud II, Sang Pembaharu Otoman yang dijuluki Sultan Kafir Kembali lagi di channel Kisah Kisah dan kali ini kita akan membahas mengenai sosok Sultan Mahmud II yang dikenal sebagai Pembaharu Otoman Dengan berbagai kebijakannya hingga dijuluki sebagai Sultan Kafir Nah di video kali ini kita akan membahasnya Dan bagi yang baru saja menemukan channel ini kami berharap kalian subscribe, like dan juga share videonya ke seluruh media sosial kalian agar bermanfaat buat orang lain tentunya Kita langsung membahas mengenai Sultan Mahmud II ini, check it out Dilansir dari wikipedia.com, Sultan Mahmud II lahir di Konstantinopel pada 20 Juli tahun 1785 Ia adalah putra bungsu dari Sultan Otoman ke-27 yakni Sultan Abdul Hamid I dan istrinya yang bernama Naksidil Sultan Di tahun 1808 saat Mahmud II berusia 23 tahun terjadi sebuah konflik dalam istana Dimana saudaranya Mustafa ke-4 membuat rencana eksekusi untuk sepupunya Sultan Selim III Pemimpin pemberontakan adalah Alemdar Mustafa Pasha yang kemudian menjadi menteri dari Sultan Mahmud II Dalam peristiwa ini Selim III wafat sementara Mahmud II disembunyikan oleh ibunya agar tidak menjadi korban selanjutnya Tak lama kemudian Mustafa IV berhasil digulingkan dan Sultan Mahmud II diangkat menjadi khalifah pada tahun 1808 Masehi Sultan Mahmud II dikenal sebagai sosok pembaharu yang melakukan reformasi di pemerintahan kesultanan Dalam berbagai bidang yakni administrasi, militer, hukum dan juga ekonomi Reformasi yang dilakukan oleh Sultan Mahmud II berhasil menghilangkan berbagai kebijakan konservatif Yang kerap menjadi hambatan para Sultan Ottoman Keberhasilannya ditandai dengan adanya perubahan politik dan sosial kesultanan Yang pada akhirnya mengarah pada lahirnya Republik Turki Modern Di antara kebijakan yang dibuat oleh Sultan Mahmud II diantaranya adalah menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahannya Menghapus pengutusan Sultan yang dianggap suci oleh rakyatnya Memasukkan kurikulum umum ke dalam lembaga-lembaga pendidikan madrasah Mendirikan sekolah kedokteran, militer dan juga teknik Sementara itu di bidang hukum ia menutup pengadilan penyitaan Dan mengambil sebagian besar kewenangan seorang pasya Ataupun pejabat tinggi yang seringkali disalahgunakan Pada masanya situasi keuangan kekaisaran begitu meresahkan Dan kelas sosial tertentu telah lama berada di bawah tekanan pajak Yang berat akibat adanya praktik korupsi para pejabat pemerintahan Bahkan sistem pemungutan pajak dijadikan sebagai mesin tirani bagi sebagian pejabat Pada masa pemerintahannya Sultan Mahmud II melakukan reformasi birokrasi secara besar-besaran Untuk menegakkan kembali otoritas kerajaan dan meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahannya Hal ini dicapai dengan beberapa langkah besar Menghapus secara penarikan pajak yang lama dan membubarkan beberapa institusi yang rawan penyelewengan Dan menaikkan gaji sebagai upaya untuk mengakhiri penyuapan Tak hanya itu saja kebijakan Sultan Mahmud yang mencita perhatian adalah Membubarkan pasukan elit kekaisaran ataupun Janisari Yang telah melakukan pemberontakan dan ingin memerdekakan diri dari Turki Usmani Meskipun Sultan Mahmud II dikenal sebagai tokoh pembaharu yang luar biasa Tetapi pada masa pemerintahannya juga terjadi pergolakan Salah satunya adalah pemberontakan di Serbia dan Yunani yang itu dikuasai Otoman Peristiwa ini menyebabkan kehilangnya sebagian wilayah kekaisaran Menyusul munculnya negara Yunani yang merdeka setelah perang kemerdekaan Yunani berakhir Terjadi pertempuran Erzurum pada tahun 1821 yang merupakan bagian dari perang Usmania Persia Selain itu Sultan Mahmud II dikenal sebagai peniru barat Yang membuat kekaisaran Otoman akhirnya membuka diri terhadap modernisasi Ia bahkan mengikuti gaya pakaian masyarakat Eropa dan seluruh rakyatnya Untuk mengganti pakaian dengan pakaian barat Hal tersebut yang menjadikannya mendapat julukan sebagai Sultan Kafir dari para ulama Turki Sultan Mahmud II wafat akibat penyakit TBC pada tahun 1839 Masehi Pemakamannya ramai didatangi oleh banyak orang yang ingin mengucapkan selamat tinggal pada tokoh reformasi dan pembaharu Kesultanan Usmania ini Sepeninggal Sultan Mahmud II tahta Kesultanan Usmania jatuh ke tangan putranya Yakni Abdul Mejid I Pemikiran dan pokok-pokok pembaruan yang dilakukan Sultan Mahmud II Terus dipegang oleh penguasa setelahnya Hingga akhirnya mengarah pada lahirnya Republik Turki Moderne Terima kasih telah menonton! Terima kasih.